Duel yang berlangsung pada tahun 92 ini sangat brutal Pasalnya kedua petinju saling serang Bahkan keduanya mampu saling menjatuhkan Duel ini mempertemukan antara Bud Cooper melawan Michael Moore Sengitnya duel ini karena keduanya merebutkan sabu WBO yang kosong Di balik pertemuan dua petinju ini Awalnya Michael Moore yang berada di peringkat kedua versi WBO Dijadwalkan akan bertarung melawan sang pemegang sabu WBO saat itu Yakni Ray Mercer Namun saat itu Ray Mercer malah menandatangani kontrak untuk melawan Larry Home Hingga akhirnya sabu WBO itu dicopot dari Ray Mercer Salah satu alasan mengapa Ray Mercer ingin melawan Larry Home Jelas dompetnya lebih besar lagi Karena nama Larry Home saat itu masih menjual Dan Ray Mercer meyakini jika mengalahkan Larry Home Namanya pasti jauh lebih besar lagi Mercer dan timnya juga yakin jika ia bakal menang Karena Larry Home saat itu sudah berumur yakni 42 tahun Mercer yang menganggap ini hanya sebagai batu loncatan saja Namun akhirnya ia malah mendapat karmanya Pasalnya di laga ini Larry Home malah tampil memokau Dan ia mampu memberi perlawanan pada Mercer yang jauh lebih muda itu Alih-alih meremehkan Larry Home Namun nyatanya ia malah kalah secara mutlak Sungguh nasib yang sangat sial Sudah melepas sabu WBO malah karirnya kian hancur Bahkan setelah itu Mercer tak sekalipun mampu meraih sabu bergensi kelas berat Kita kembali pada duel perbutan sabu WBO yang kosong Karena Michael Moore tak ada lawan Akhirnya Bert Cooper lah yang berada di peringkat ketiga Yang menjadi kandidat dalam perbutan sabu WBO yang kosong ini Dan duel ini juga sangat dinantikan Karena kedua petinju termasuk petinju muda berbakat yang pantang menyerah Apalagi saat itu Michael Moore yang masih berusia 24 tahun belum tersentuh kekalahan Dan Michael Moore juga meyakini jika ia mampu menjadi pemenangnya Termasuk Bert Cooper Ia juga bakal tampil all out Karena duel ini baginya antara hidup dan mati Hingga tibalah pada hari yang sangat dinantikan 15 Mei tahun 92 Duel ini bertempat di Atlantic City New Jersey Yang tak lain adalah kota tempat Ray Mercer vs Larry Holmes terjadi sebelumnya Dan keseruan laga ini langsung terjadi saat di ronde pertama dimulai Pasalnya Cooper berhasil mengkenpaskan Michael Moore Tidak hanya mampu bangkit Malah Michael Moore mampu membalasnya Sungguh ronde yang sangat brutal Meski mampu bangkit Namun Cooper terus dibombardir Bahkan pengeman giginya sampai lepas And still 27 seconds remain And Cooper trying to fight back And now a timeout is called Waiting for a low on the action for the mouthpiece He's back 30 seconds ago And both nearly out Final seconds of the round And that's it for the round Memasuki ronde kedua Intensitas serangan keduanya kini semakin liar Dan keduanya bermain dengan jarak dekat Moore landing the body shot Then the uppercut Now Cooper Now it hurts Moore again with the right hand Another right And Moore up again Cooper would be smart to work the body Moore digs in the body shot Cooper with the right hook And the uppercut Hingga tibalah pada ronde ketiga Di awal ronde inilah Bart Cooper kembali meruntuhkan Anak muda berbakat itu Beruntung Michael Moore masih mampu bangkit Sangat disayangkan Cooper malah tidak mengambil kesempatan itu Untuk terus membombardir Michael Moore Yang sudah setengah on itu Malah pengeman giginya Kembali dibat terlepas oleh Michael Moore Di ronde ini Cooper sudah mulai terluka Di pelipis mata kanannya Entah karena pukulan Atau karena sundulan Memasuki ronde keempat Dan kedua petinju Masih bermain dengan jarak dekat Bahkan di akhir ronde Kedua petinju saling jual beli pukulan Terlihat sekali Kondisi luka Cooper Kini kian parah Hingga tibalah pada ronde kelima Ronde yang akan mengakhiri semuanya Di awal ronde Bart Cooper Terus memburu Michael Moore Namun sayang Di akhir ronde Malah ia mendapat serangan balik Cooper yang terat bangun Akhirnya Wasid memilih untuk menyatakan kalah TKO Kemenangan yang sangat dramatis Dan laga ini menjadi bukti bangkitnya seorang Michael Moore yang sudah hampir kalah Setelah kemenangan ini Michael Moore Kini tumbuh menjadi petinju yang jauh lebih hebat lagi Deretan petinju top saat itu Mulai ia kalahkan Termasuk Evander Holyfield Sang pemegang sabu WBA dan IBF itu Juga tak luput ia rampas sabunya Terima kasih buat anda yang sudah menonton hingga air video And see you next time Salam Fighter Terima kasih telah menonton